Kepadaan api mengepul tinggi di tengah pemukiman padat penduduk di kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur. Api terlihat berasal dari bangunan dua lantai yang terdapat tujuh rumah petakan. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas di dalam rumah. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah satu jam petugas pemadam kebakaran berjibeku, akhirnya api berhasil dipadamkan. Yang terbakar adalah rumah tinggal ya, satu rumah tinggal besar tapi disitu terdiri dari beberapa kos-kosan yang terdapat tujuh kakak dan 24 jiwa. Dugaan sementara harus pendek ya, dugaan sementara harus pendek. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik pada instalasi listrik di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, ANYUS, melaporkan. Satu tewas akibat minibus di lanteng Agung, Jakarta menabrak mobil travel yang berhenti menurunkan penumpang. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Irya Natak Suciah ke rumah duka almarhum Cahyokobolo di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta. Pengunjung kebun binatang sambut 29 anak komodo yang menetas di kebun binatang Surabaya. Selamat siang, pemirsa apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam ANYUS siang hari ini. Pemirsa selain tiga informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menemani akhir pekan Anda. Dan kita awali informasi hari ini dari sebuah mobil minibus yang melaju kencang di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menghantam sebuah mobil travel yang sedang berhenti di pinggir jalan. Supir bus travel yang berada di belakang kendaraannya tewas di lokasi kejadian. Kecilakan yang melibatkan dua kendaraan minibus ini terjadi di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dini hari tadi. Sebuah mobil travel bernomor polisi E1568YG yang sedang berhenti menurunkan penumpang di pinggir Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok ditabrak dari belakang oleh sebuah kendaraan lainnya. Kerasnya hantaman dari belakang membuat bodi belakang mobil travel ini pun mengalami ringsek berat hingga kaca belakang mobil pun pecah. Nah saat itu sopir mobil travel sedang berada di belakang kendaraannya ikut tertabrak sehingga langsung tewas di lokasi kejadian. Beruntung penumpang travel selamat dari kejadian ini. Mobil minibus yang menabrak korban juga mengalami ringsek berat di bagian depannya. Namun pengemudi minibus hanya mengalami luka ringan dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan saksi mata mobil minibus melaju kencang dan tiba-tiba hilang kendali sehingga menabrak mobil travel dari belakangnya. Diduga pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk. Dia pas nurun saya dia ngambil tas saya dari bagasi dikasih ke saya sudah kasih saya pembayaran, pas pembayaran tanpa tau dari belakang dia hantam. Yang ngantam itu mobilnya kencang? Iya kencang banget, kencang banget. Jaset korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumu untuk diotopsi. Kejadian ini sempat menimbulkan antrian kendaraan di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainews melaporkan. Orang anggota Polri di Tuban, Jawa Timur, tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Poros, Tuban, Bojonegoro. Sepeda motor dinas korban ditabrak minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan hingga membuat korban terpental. Sebuah minibus terguling di Jalan Poros, Tuban, Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kendaraan minibus hilang kendali setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor dinas. Tuban menyebabkan bribka Oscar Yuda Leberta, pengedara sepeda motor dinas Polri, tewas di tempat lokasi kejadian. Tubuh korban mengalami luka parah setelah sempat terpental sejauh 15 meter. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur. Sesampainya di lokasi kejadian, penguribur usaha mendahului dua sepeda motor yang berjalan beriringan. Di saat bersamaan korban yang hendak berangkat kerja, dipolsek parengan melaju dari arah berlawanan. Minibus yang masuk jalur kanan seketika menghantam sepeda motor korban hingga terguling. Korban tewas ketika di lokasi kejadian. Kurang lebih kendaraan tersebut, kendaraan dinas tersebut terseret sekitar 20 sampai 25 meter dari titik tumburnya. Kemudian korban terpelanting ke arah utara itu dari titik tumbur sampai ke titik terkelitanya korban itu kurang lebihnya 10 sampai 15 meter. Jasad korban dibawa ke rumah duga dan langsung dimakamkan pihak keluarga. Untuk kepentingan penyelidikan, penguribur minibus beserta kendaraan dibawa ke Mapolres, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pwitwibawanto, I News melaporkan. Puluhan keluarga dari kasus pembunuhan pegawai pengadilan agama di Kolaka, Sulawesi Tenggara mendatangi Mako Polres Kolaka. Geratangan mereka karena merasa ada kejanggalan atas kasus yang ditangani polisi. Puluhan keluarga almarhum pegawai pengadilan agama Keupatan Kolaka yang menjadi korban pembunuhan mendatangi Polres Kolaka kemarin siang. Kedatangan keluarga korban pembunuhan ini untuk mempertanyakan hasil penyelidikan pihak Polres Kolaka. Kapolres Kolaka AKBP Resya Rahmadiansah menyatakan, dalam kasus pembunuhan telah menetapkan satu orang tersangka berinisial Z dengan motif asmara atau cinta segitiga antara korban, pelaku dengan seorang janda. Namun pihak keluarga korban menilai masih ada beberapa kejanggalan yang belum diungkap oleh Satres Krim Polres Kolaka. Menurut hemat kami, belum merupakan suatu kesimpulan yang pasti. Kenapa? Penyelidikan masih akan terus terlangsung. Di dalam penyelidikan, polisi mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan kepada siapa yang diduga mempunyai kaitan atau adakah hubungan kausal antara kejadian, siapa yang jemput dia, kemudian apakah yang jemput ini ada yang suruh, apakah ada jarak waktu antara pelaksanaan pembunuhan, apakah itu sudah direncanakan. Keluarga korban meminta kepada pihak kepolisian Polres Kolaka untuk menjelaskan secara detail motif asmara yang diduga menelatar belakangi kasus ini. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, Ainyus melaporkan. Pemirsa tiga pemotor tertimbun longsor saat melintas di jalan Poros Mamuju-Mamasah, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ketiganya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Warga mevakuasi korban yang tertimbun longsor di jalan Poros Mamuju-Mamasah, Desa Uhaimate, Mamuju-Sulawesi Barat. Tiga orang pengendara motor yang melintas dari Mamuju menuju salu batu, tiba-tiba tertimbun tebing yang longsor. Mereka mengalami luka serius dan langsung dibawa ke puskesmas tanpa pada. Namun berdasarkan informasi, masih ada satu pengendara lain yang belum diketahui nasibnya. Menurut masyarakat di sana, ada satu orang peluang ikan. Apakah dia pas longsor, dia lolos longsor itu ke depan langsung, atau tidak, kami belum tahu. Jalanlah teman-teman masyarakat yang akan turun langsung mengecek. Ketiga korban kemudian dirujuk ke RSUD Provinsi Sulawesi Barat untuk penanganan lebih lanjut. Sementara jalan penghubung Mamuju-Mamasah, kini masih tertutup di tiga titik longsoran. Dari Mamuju-Sulawesi Barat, Rendy Kristian, AY News melaporkan. Penangkapan dua orang bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Guna mengelabui petugas, salah seorang pelaku bahkan bersembunyi di atas sultai kerubahnya. Dari tersangka, petugas berhasil mengemankan lima paket kecil narkotika jenis sabu. Petugas kepolisian Darpolsek Dungus menciduk seorang kurir sekaligus bandar narkoba di pinggir Jalan Raya Bungus, Teluk Kabung. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan satu paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong pakaiannya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas melakukan penangkapan di salah satu rumah di depan depo Pertamina Teluk Kabung. Tersangka yang berprofesi sebagai nelayan ini berusaha sembunyi di atas loteng rumahnya guna mengelabui petugas. Namun usahanya sia-sia karena ketahuan oleh petugas dan terpaksa turun kembali dengan membawa sejumlah parang bukti lima paket kecil narkotika jenis sabu yang ia sembunyikan di atas loteng. Betul, kita sudah berhasil mengamankan dua pelaku tersangka penyalahunan narkotika jenis sabu di dua lokasi yang berbeda, yaitu inisial US dan Tata. Dan kedua pelaku sudah kita amankan di Polsek Bungus untuk penyelidikan lebih lanjut. Bersama barang bukti, kedua orang tersangka di gelandang kema Polsek Bungus guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.